Oke, kita jawab pertanyaan dari Brindley ini. Nah, di sini pertanyaannya adalah 3 akar 3 dalam kurung dipangkatkan min 2. Ya, seperti itu ya. Nah, di sini ada pangkat negatif. Maka cara yang bagus adalah kita jadikan pangkat negatif ini jadi pangkat positif. Caranya kita merubah dari atas ke bawah ya. Nah, di sini kan posisinya di atas ya. 3 akar 3 pangkatkan min 2. Maka ini harus kita pindah ke bawah. Ini kita pindah ke bawah sini. Maka jadilah dia pangkat positif. Jadi negatif min 2 dirubah jadi pangkat positif. Di atasnya jadinya 1. Nah, jika sudah pangkat positif, maka tinggal kita kerjakan ya. Jadinya 1 per. Nah, karena ini ada dalam kurung, maka pangkat 2-nya tinggal kita jodohkan saja. Ke 3 dan ke akar 3. Maka jadinya 3 kuadrat dikali akar 3 kuadrat. Maka 1 per 3 kuadrat itu 9. Akar dikuadratkan, kita lihat akarnya hilang. Akar dikuadratkan itu jadinya hilang. Maka tinggal 3 saja. Maka 1 per 9 kali 3 berarti 1 per 27. Inilah jawabannya. Nah, kalau diminta adalah bentuk pangkat 3. Biasanya ini jawabannya yang diminta adalah 3 pangkat sekian gitu ya jawabannya. Maka kalau kita rubah lagi 1 per 27 ini berarti 1 per 27 itu adalah 3 pangkat 3 ya. Berarti 1 per 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 ini kita naikkan ke atas. Jadinya 3 pangkat negatif 3. Nah, ini adalah alternatif jawaban yang kedua. 3 pangkat min 3 atau bisa jadi jawabannya 1 per 27. Dua jawaban ini sama-sama betul. Cuma jika seperti ini penulisannya adalah bentuk pangkat. Pangkat 3. Terima kasih. Terima kasih.